Saudara PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK membangun gedung BRI International Microfinance Center di Ibu Kota Nusantara di atas selahan seluas 13.000 meter persegi. Presiden Joko Widodo bersama dengan Direktur Utama BRI Sunarso melakukan groundbreaking menandai dimulainya pembangunan. Sebagai lembaga microfinance terbesar di dunia, PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK membangun BRI International Microfinance Center di Ibu Kota Nusantara. Dimulainya pembangunan ditandai dengan penekanan tombol groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo didampingi Direktur Utama BRI Sunarso, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Kepala Otorita IKN Bambang Susantono pada Kamis 29 Februari 2024 sore. Dibangun di atas selahan seluas 13.000 meter persegi, BRI International Microfinance Center ini nantinya terdiri dari BRI Office Nusantara, BRI Microfinance Gallery, dan BRI Community Hub. Gedung dengan delapan lantai tersebut nantinya akan dilengkapi sejumlah infrastruktur seperti lobby, priority lungs, office area, multifunction hall, dan BRI Microfinance Hub yang berfungsi sebagai amphitheater. Direktur Utama BRI Sunarso menyampaikan, pembangunan ini sebagai wujud dedikasi BRI mendukung sektor usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Sebagai gambaran bahwa kami punya BRI Microfinance Research Institute yang kita sebut BRI RIN, BRI Research itu, itu sudah menghasilkan beberapa research, kajian tentang berbagai aspek yang terkait sama pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Dan hasil research itu sudah kita share, kita publikasi, baik di dalam negeri maupun di internasional. Di internasional kita harus sampaikan beberapa tulisan di World Economic Forum, kemudian di Harvard Business Review, dan kemudian ada penerbitan-penerbitan lainnya. Dan itu adalah bagian daripada sharing pengalaman kita, bagian daripada sharing hasil saja yang kita research. Dan kemudian research juga menghasilkan yang kita sebut UMKM Index ya. Jadi sebenarnya kita sebutnya BRI Micro NSME Index. Itu mengukur tiga hal, pertama adalah mengukur aktivitas bisnis di UMKM. Dan kemudian yang kedua mengukur kira-kira pelaku UMKM memandang tiga bulan ke depan itu seberapa optimis. Dan yang terakhir mengukur indeks itu juga mengukur tingkat kepercayaan pelaku UMKM terhadap kebijakan pemerintah terutama dalam pengelolaan ekonomi. Dan kemudian kita selesaikan izin-izinnya dari otoritas IKN. Begitu izin dari otoritas IKN lengkap, kita bangun dan kita pergerakan paling lama butuh waktu satu setengah tahun. Dan setelah itu sudah bisa kita gunakan untuk kegiatan seperti yang saya ceritakan tadi. Investasi, tadi saya pikir investasinya sekitar 200-an, ternyata 400 miliar. Sementara Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan menghargai yang telah dilakukan BRI karena telah memberikan kreditnya kepada UMKM hingga 84 persen lebih, Jokowi juga memuji keuntungan BRI di tahun 2023 yang mencapai 60,4 triliun rupiah. Tapi untuk UMKM memang rumit, mengurus yang kecil-kecil, dan memerlukan keringat dan pemikiran yang lebih. Tetapi juga untuk keuntungannya juga BRI paling besar. Tadi saya bisik-bisik Pak Dirut, berapa keuntungan 2023? Boleh disampaikan Pak Dirut ya? 60 triliun, 60,4 triliun. Tidak ada bank yang bisa menyamai BRI keuntungannya. Bank dalam negeri maupun bank asing. Hingga akhir Desember 2023, kredit UMKM BRI tercatat sebesar Rp1.069 triliun, setara 84,4 persen dari total kredit BRI sebesar Rp1.266 triliun di tahun 2023. Melalui pembentukan Holding Ultramikro, BRI, Pegadean, dan PNM telah menyalurkan kredit dengan total 44,2 juta nasabah UMKM yang terdiri atas 22 nasabah UMKM BRI, 15,1 juta nasabah PNM, dan 7,1 juta nasabah Pegadean.